Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai apa yang disampaikan oleh Menteri Akama Yakut Kolel Kumas Yang membandingkan Atau menganalogkan Suara tua masjid dengan Gonggongan anjing dan ini menuai reaksi Dari banyak kalangan teman-teman Bahkan Roy Suryo kemarin Sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Apa yang disampaikan oleh Yakut Kolel Kumas Tetapi laporan dari Roy Suryo ditolak alasan Lokus deliktinya Atau kejadian perkara itu Tidak di wilayah hukum Polda Metro Jaya Tetapi di Riau Karena itu menyarankan kepada Roy Suryo untuk melapor ke Riau atau ke Paris Grim Polri Jadi ini ditolak Oleh Polda Metro Jaya Tetapi kalau kita bandingkan teman-teman Kasus Habibahar Ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya Ini diterima Padahal Lokus deliktinya Ini di Jawa Barat Diterima di Polda Kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat Nah Harusnya Harusnya teman-teman Polda Metro Jaya itu juga menerima Laporan dari Roy Suryo Diterima dulu Kemudian setelah itu Dilimpahkan ke Polda Riau Biar ada kesamaan Kasus yang terjadi dengan Habibahar Dengan apa yang terjadi Dengan Yakut Kolel Kumas Yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya Tetapi yaitulah Yang kita hadapi teman-teman Ada perbedaan Sikap terkait laporan Nah teman-teman Terkait itu semua Ini juga ada berita Dari Riau Ada forum Umat Islam Riau Yang bersikap Atas pernyataan Yang disampaikan oleh Menak Menteri Agama Yakut Kolel Kumas Coba kita lihat Beritanya teman-teman Dari FUI Riau Kita ambil berita Dari Kepripedia Forum Umat Islam Karimun Ikut bereaksi Atas pernyataan Menak Yakut Pernyataan Menteri Agama RI Yakut Kolel Kumas Terkait kebijakan Pengaturan suara azan Menuai kritik Dari berbagai kalangan Umat Islam Di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau Setelah muncul protes Dari gabungan Ormas Islam Karimun Atas ungkapan Yakut Mereka mendesak Agar Yakut Meminta maaf Kepada seluruh Umat muslim Di Indonesia Reaksi serupa Juga disampaikan Forum Umat Islam FUI Kabupaten Karimun Mereka meminta Presiden Jokowi Untuk menegur Atau Bahkan Memecat Yakut Kolel Kumas Sebagai Menteri Agama RI Ini Permintaan Dari FUI Supaya Jokowi Memecat Memerhentikan Yakut Kolel Kumas Sebagai Menteri Agama Ini Aspirasi kita Atas kebijakan Yang kontroversial Yang menurut Hemat kami Telah melanggar Konstitusi Dalam Kewebasan Umat Beragama Ujar Pengurus FUI Karimun Basar Sitorus Jumat Sore 25 Februari 2022 Menurutnya Kewebasan Dalam Umat Beragama Telah diatur Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E Ayat 1 Dan 2 Serta Pasal 29E Ayat 2 Hal ini Yang dinilai Dicederai Oleh Yakut Kolel Kumas Sebagai Menteri Agama Ini bentuk Kekecewaan kami Karena menimbulkan Keresahan Umat Beragama Di Indonesia Yang mana Sebagai Menteri Agama Harusnya Menciptakan Harmonisasi Ini justru Menimbulkan Keresahan Katanya Jadi kami Minta Tindakan tegas Dari Presiden Yang mana Menteri adalah Pembantu Kerja Presiden Kita tahu Azan adalah Syariat Sakral Bagi umat Muslim Impuh dia Biaknya Juga Mempertimbangkan Akan Menyurati Presiden Jokowi Atas Polemik Pernyataan Menak Yakut Yang saat Ini Telah Ramai Menjadi Berbincangan Menyurati Akan kami Bicarakan Setelah Aksi Ini Untuk Tindakan Selanjutnya Tidak Hanya Sampai Disini Kita Akan Lakukan Lagi Upaya Lain Tutup Basar Ini Suara Dari Karimun Riau Teman Teman Kalau kemarin Roy Suryo Ini melaporkan Ke Polda Metro Ini ditolak Karena Lokus Deliktinya Bukan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Tetapi Yang ini Teman-teman Muncul Reaksi Dari Forum Forum Umat Islam Karimun Riau Nah Ini Suara Dari Riau Sudah Muncul Teman-teman Meminta Presiden Jokowi Untuk Mempecat Memperhentikan Yakut Kolil Kumas Sebagai Menteri Agama Jadi Ini Menjadi Sesuatu Yang Rame Akhirnya Bukan Hanya Rame Di Jakarta Tetapi Juga Media Sosial Rame Kemudian Warga Riau Juga Rame Menyikapi Pernyataan Yang disampaikan Oleh Yakut Kolil Kumas Karena Kalau kita Melihat Teman-teman Namanya Suara Adan Itu Tentu Akan Bersamaan Karena Jamnya Sama Jadi Misalkan Adan Maghrib Semua Masjid Adan Maghrib Baik Musola Atau Masjid Mengumandangkan Suara Adan Bersama-sama Nah Apakah Bersama-sama Suara Adan Itu Mengganggu Warga Non-Muslim Nah Selama ini Tidak ada Masalah Kalau kita Melihat Secara Umum Tetapi Ini Diatur Oleh Menteri Agama Nah Pengaturan Volume Dengan 100 Desibel Itu Juga Tidak ada Masalah Nah Yang menjadi Masalahnya Adalah Menganalogikan Gonggongan Anjing Secara Bersamaan Wow Ini Menjadi Masalah Teman-teman Apa yang Dinyatakan Oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kumas Sehingga Yang terjadi Warga Karimun Riau Ini Menyatakan Sikapnya Yaitu Meminta President Jokowi Untuk Mempentikan Yakut Kolil Kumas Sebagai Menteri Agama Itu Suma Buntut Dari Apa yang Disampaikan Oleh Yakut Kolil Kumas Karena Itu Saya Juga Punya Pandangan Sebaiknya Seorang Pejabat Publik Pejabat Negara Itu Sebelum Berbicara Di Konsep Dulu Karena Ada Setap Ahli Di Kementerian Buat Konsep Kemudian Nanti Disampaikan Oleh Menteri Dan Menteri Yang Ngomong Ke Publik Dan Saya Pikir Ini Lebih Aman Karena Difilter Lebih Dahulu Oleh Setap Seorang Menteri Tersebut Jadi Kalau Seperti Ini Menimbulkan Kegaduan Jadi Apa Yang Tidak Pernah Dipikirkan Menteri Agama Akhirnya Kejadian Ini Menjadi Ribut Menjadi Ramai Menjadi Gaduh Di Publik Ini Merugikan Banyak Pihak Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Buah Barokatuh Pak Gak ada Pak Yang Keganggu Sama Suara Azan Gak ada Juga Yang Keganggu Sama Suara Lonceng Geja Dan Kita Semua Juga Gak ada Yang Keganggu Sama Suara Anjim Tapi Satu Indonesia Ini Keganggu Sama Om Anda Pak Ya Sama Bicara Bapak Yang Sangat Perlukai Hati Umat Islam Jadi Bapak Ini Mundur Aja Atau Pak Jokowi Tolong Menaknya Dikecat